Fahri Hamzah akan polisikan Presiden PKS Sohibul Iman Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berencana melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman ke kepolisian karena diduga melakukan sejumlah tindak pidana Menurutnya, Sohibul diduga melakukan pemufakatan jahat, fitnah, dan pemalsuan dokumen dalam hal pemecatan dirinya sebagai kader TKS Saya terpaksa melaporkan ke polisi secara agak serius gitu Karena buat saya ini sudah penghancuran dan pengerusakan partai, ujar Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin, 5-3 Fahri menuturkan Sohibul selaku pimpinan partai sama sekali tidak menghormati aturan hukum, kelembagaan negara, dan pengadilan Oleh karena itu, Sohibul dianggap tidak layak menjadi pemimpin Jadi saya kembali menggunakan media pengadilan untuk tuntutan pidana Kalau kemarinkan tuntutan perdata, ujarnya Lebih lanjut, Fahri menuturkan pemalsuan dokumen dilakukan Sohibul ketika mengumumkan berita pemecatan dirinya oleh MKD kepada kader TKS Fahri menuturkan Sohibul juga diduga mengintervensi MKD agar dirinya dipecat dari keanggotaan DPR Semua itu kejahatan sebetulnya cuma waktu itu saya dianggian saja, ujarnya Dalam hal dugaan fitnah, Fahri menyebut Sohibul tanpa memiliki bukti menuduh dirinya sebagai pembohol dan pembangkang Tindakan Sohibul, kata Fahri juga merupakan perbuatan tidak menyenangkan Permufakatan jahat Selain itu, Fahri juga membeber pemufakatan jahat yang dilakukan Sohibul terjadi dalam proses pemecatan dirinya di internal TKS Fahri menyebut Sohibul sengaja menyusun materi persidangan dengan fakta palsu Semuanya itu disusun persidangannya itu berdasarkan fiksi, tidak ada datanya, ujarnya Atas rencana itu, Fahri mengaku sejauh ini tengah mengumpulkan seluruh berkas yang akan dijadikan barang bukti untuk melaporkan Sohibul ke kepolisian Fahri juga tidak menutup kemungkinan melaporkan sejumlah pengurus TKS yang diduga membantu Sohibul Kita lihat nanti, karena ini peristiwa pidana tentu akan ada tersangkanya Karena saya melihat apa yang dilakukan pimpinan ini sudah merusak partai, ujar Fahri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih